Dua tahun belakangan ini kebutuhan akan internet begitu tinggi Untuk ikut kelas online, untuk EFH, ataupun ikut webinar Bahkan untuk mencari pekerjaan pun sekarang sudah lewat internet Tapi masalahnya adalah internet itu tidak gratis Perlu dana yang kita alokasikan hanya untuk kebutuhan internet saja Dan itu membuat kita semua bertanya sebenarnya internet itu punya siapa Dan kemanakah kuota-kuota yang kita habiskan untuk membeli internet itu Mari kita bahas di konten kali ini Ketika kita menyambungkan komputer dengan komputer yang lain melalui kabel LAN Itu namanya bukan internet Tetapi kalau kita menyalakan data seluler di HP Atau menyambungkan laptop ke wifi dan bisa membuka Google Baru kita namanya mengakses internet Jadi apakah Google adalah internet? Tentu saja tidak Google bukanlah definisi dari internet Konsep awal dari internet adalah menghubungkan komputer-komputer dalam jumlah banyak Agar bisa saling bertukar informasi melalui perantaranya yaitu kabel Ataupun pemancar satelit Untuk jarak yang jauh Internet dulu adalah sebuah proyek rahasia di bawah militer Amerika Serikat Yang disebut sebagai ARPANET Proyek tersebut dibangun pada tahun 1969 Berkolaborasi dengan peneliti dari empat kampus di Los Angeles, Santa Barbara, Stanford, dan Utah Gunanya untuk membangun jaringan yang bisa menghubungkan komputer dari berbagai kota di Amerika Serikat Proyek tersebut dikerjakan agar informasi Intel dapat dikirim kapan saja dan bisa menyimpan tanpa harus ada orang yang standby menerimanya seperti telepon Selain itu, tujuan yang lain adalah untuk menyebar informasi selama perang dingin dengan Rusia Karena informasi yang terpusat bisa berbahaya jika hanya disimpan di satu tempat saja ARPANET kemudian berkembang pesat sebagai penelitian Dan berhasil diadopsi banyak peneliti untuk menghubungkan beberapa universitas di Amerika Serikat Inggris dan Norwegia pada tahun 1973 Selain itu, beberapa kantor pemerintah di Amerika Serikat juga sudah terhubung ke internet Pada saat itu, halaman yang ada di internet atau website itu tidak ada yang mengaturnya Sehingga struktur dari apa yang ditampilkan di internet itu masih belum standar Baru pada tahun 1989, WWW diperkenalkan oleh Tim Bernes dan Robert Kaliau Yang menjadi standar dari struktur penyediaan website di internet Dengan adanya WWW, internet menjadi lebih berarti Karena kini banyak orang yang bisa menggunakannya Namun, pada tahun 1990, ARPANET dihentikan Digantikan oleh NSFNET yang berfokus pada penelitian komunikasi superkomputer dan TCP IP Sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data lewat internet agar lebih cepat TCP IP sekarang kita gunakan sebagai standar untuk berkomunikasi data melalui internet Ataupun antar komputer NSFNET pada saat itu membatasi layanan internet hanya untuk kalangan universitas dan pemerintah Amerika Serikat saja Hal tersebut memicu pemeruntakan dari penghobi teknologi untuk membuka jasa penyedia layanan internetnya sendiri Yang disebut sebagai The World Meskipun pada saat itu belumlah legal Pada tahun 1994, internet baru diadopsi sebagai layanan komersial dan siapapun bisa mengaksesnya Karena informasi yang ada di dunia ini kemudian diupload ke internet Lonjakan jumlah pengguna internet pun terjadi Total pengguna internet di seluruh dunia pada tahun 1995 adalah sekitar 16 juta pengguna saja Sedangkan tahun 2021 ada 5 miliar pengguna yang aktif menggunakan internet Karena semua orang jadi bisa mengakses internet maka jumlah konten di internet pun semakin banyak Dimana data penggunanya sekarang tersebar ke berbagai perusahaan yang berbasis di internet Jadi untuk siapapun yang menggunakan internet saat ini kalian ada di salah satu jaring milik mereka Dan jangan kaget kalau data kalian ikut digunakan dalam pengelolaan bisnis yang menguntungkan mereka Sama seperti di Amerika Serikat, internet masuk ke Indonesia itu juga melalui kalangan akademis Beberapa kampus besar di Indonesia itu mendapatkan akses internet terlebih dahulu daripada sektor pemerintah ataupun masyarakat sipil Kominfo melalui twitternya menyebutkan bahwa Universitas Indonesia adalah pelopor berkembangnya internet di Indonesia Pada tahun 1988 melalui seorang tokoh yang bernama Josep Luhukai Meski demikian, internet service provider pertama di Indonesia baru tersedia pada tahun 1994 Yang bernama Indonet Pada tahun yang sama, domain.id juga diperkenalkan sebagai alamat web yang berbasis di Indonesia Pada saat itu, internet masih menjadi teknologi yang membingungkan Belum banyak orang yang mau mengadopsinya sebagai layanan rumahan Meski demikian, sudah banyak orang yang tertarik untuk memanfaatkan Indonesia adalah negara pertama di Asia yang terhubung ke internet global Dan hal itu menyebabkan bisnis warnet mulai tumbuh subur sejak tahun 1996 Internet juga disebut memiliki peran dalam reformasi Indonesia Karena pada saat itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap media mainstream Seperti TV, radio, dan koran itu sangat ketat Informasi yang disebar oleh mahasiswa mengenai pergerakannya Itu tidak mungkin dilakukan secara terbuka Kompas mencatat bahwa gerakan reformasi pada saat itu Juga didukung oleh penggunaan internet Yaitu melalui layanan mailing list Seperti mailing list milik Indo Protes Mailing list adalah layanan email yang difungsikan seperti surat kabar online Dimana satu email digirim ke banyak orang yang terdaftar sebagai subscriber Dari jaringan mailing list tersebut Catatan mailing list dari Indo Protes pada masa pelengsiran Presiden Soeharto Saat ini masih bisa kita baca melalui halaman websitenya Indo Protes Pada tahun 1998, APJII mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia Masih berjumlah 512 ribu pengguna saja Dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 196 juta pengguna Sedangkan pada tahun 2021 pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 212 juta pengguna Kita semua mungkin bertanya bagaimana internet di dunia ini bisa menyebar Atau bagaimana komputer yang ada di Amerika Serikat bisa terhubung ke komputer yang ada di Jakarta Ternyata internet tidak dihubungkan melalui satelit Bukan juga melalui tower Tetapi melalui jaringan bawah laut Koneksi internet yang kita gunakan sehari-hari mungkin bisa berasal dari mana saja Seperti wifi, kuota prabayar, ataupun modem internet Tetapi meski demikian, nanti ujungnya akan tetap mengarah pada koneksi kabel jaringan internet bawah laut Kabel yang diletakkan di bawah laut untuk kebutuhan komunikasi itu bukanlah teknologi yang baru Berawal dari kabel telegrap yang perlahan-lahan mengalami transisi ke kabel fiber optik Penelitian mengenai kabel bawah laut tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1839 Namun hasilnya baru mulai terlihat pada tahun 1858 Ketika Cyrus Westfield berhasil membuat kabel telegrap bawah laut melewati samudera Atlantik Untuk menghubungkan gedung putih Amerika Serikat dengan kerajaan Inggris Inggris pun sadar dengan semakin banyaknya negara koloni yang tersebar di seluruh dunia Maka kebutuhan akan mengirimkan informasi juga tinggi Khususnya di masa perang Selama 50 tahun, dari tahun 1850-an hingga tahun 1911 Inggris terus menambah kabel bawah laut telegrapnya Mengelilingi dunia melewati negara koloninya yang disebut dengan All Red Line Kabel bawah laut ini sulit diinterupsi karena sambungan yang dimiliki Inggris jumlahnya sangat banyak Butuh lebih dari 49 potongan jika ingin mensabotase jaringan telegrap milik Inggris Hasil dari proyek kabel telegrap Inggris itu luar biasa Jalur komunikasinya tidak terkalahkan selama berbagai perang hingga memasuki perang dunia pertama pada tahun 1914 Ide dari kabel telegrap yang mengelilingi dunia tersebut kemudian diimplementasikan ulang untuk pembangunan kabel fiber optik Yang menjadi media standar penghubung internet pada zaman sekarang Dan proyek tersebut dimulai sejak tahun 1988 Hal ini dilakukan karena penggunaan satelit sebagai penghubung internet malah membuat sinyalnya lemah Sehingga menghasilkan latensi yang tinggi dan kecepatan akses internet pun melambat Pada saat itu proyek awal pembangunan kabel fiber optik bawah laut diinisiasi oleh gabungan dari perusahaan AT&T, French Telecom, dan British Telecom Tapi sekarang ada lebih dari 400 kabel penghubung bawah laut yang sudah beroperasi terhubung ke seluruh dunia Dimiliki oleh berbagai perusahaan telekomunikasi Perusahaan yang menyediakan jasa internet tentunya memiliki koneksi ke salah satu jaringan kapel bawah laut ini Telecom, Indosat, dan Huawei adalah beberapa contoh perusahaannya Kembali ke pertanyaan awal sebenarnya internet itu punya siapa? Secara konsep internet itu tidak ada yang punya Karena internet adalah dunia virtual yang menjadi tempat bertukar informasi dari dan untuk siapa saja Secara layanan, internet dimiliki oleh perusahaan teknologi yang ada di internet Karena bagaimanapun juga, kalau kita mengakses internet, kita perlu menggunakan berbagai jasa seperti search engine, penyimpanan data, dan social media Penyedia jasa layanan yang ada di internet tersebut tentu saja memegang data milik kita Sehingga kalau kita menggunakan internet, tentunya kita akan berada di salah satu jaringan milik mereka Sedangkan secara aksesibilitas, maka internet dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi yang punya infrastruktur kabel di bawah laut Ataupun yang ada di atas tanah Karena tanpa jaringan kabel ini, kita juga hanya akan menjadi manusia gua Jadi bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata internet sekarang? Tinggalkan komen kalian di bawah ya, mari kita diskusi Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax